Pendularan COVID-19 varian Omikron di tanah air mengalami peningkatan yang signifikan. Pemerintah minta masyarakat waspada dan tetap menjalani disiplin protokol kesehatan untuk memutus mata rantai pendularan COVID-19 varian Omikron. Penyebaran COVID-19 varian Omikron di Indonesia terus meluas. Ratusan warga negara Indonesia telah terkonfirmasi terinfeksi varian Omikron. Varian baru ini dibawa oleh mereka yang melakukan perjalanan dari luar negeri. Memberi catatan bahwa masyarakat perlu bersiap-siap dan juga perlu terus menjaga protokol dan karena puncak dari kasus ini diperkirakan masih akan terus berbasis berbagai negara dalam 40 hari ke depan. Sementara itu untuk menekan laju penularan COVID-19 varian Omikron, pemerintah kembali memperpanjang memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKN untuk Jawa Bali hingga 24 Januari 2022 dan luar Jawa Bali hingga 31 Januari 2022. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.